Seorang oknum jaksa dan panitera di Pengadilan Negeri Pesawaran ditangkap tim Subdit 1 Direkturat Narkoba Polda Lampung lantaran mengkonsumsiin sabu penangkapan oknum jaksa tersebut dari pengembangan penangkapan seorang panitera dan rekannya terlebih dahulu. Renggapus Panegara, oknum jaksa yang diciduk Polda Lampung resmi menjadi tersangka dan ditahan terkait penyalahgunaan narkotika. Selain menetapkan oknum jaksa sebagai tersangka, polisi juga menetapkan tiga pelaku lainnya sebagai tersangka yaitu Handro Yuriki, oknum PNS dan juga panitera pengganti di Pengadilan Negeri Pesawaran dan dua tersangka lain yaitu Ali Ferdian dan Roni Senjaya. Menurut polisi terungkapnya perkara ini berawal dari penangkapan Handro dan Ali di pelataran parkir Rumah Sakit Urip Sumuharjo. Dari penyelidikan, keduanya ternyata baru saja berpesta sabu di kediaman Rengga. Polisi kemudian bergerak ke rumah oknum jaksa itu dan meringkusnya di rumahnya beserta sejumlah barang bukti. Yaitu penangkapan terhadap saudara RPN di kediamannya di Jalan Belitung nomor 38 di wilayah kota Bandar Lampung. Pada saat penangkapan terdapat barang bukti berupa satu perangkat alat hisap sabu, kemudian enam plastik, enam plastik klip bekas pakai, satu timbangan digital dan satu plastik klip besi yang berisi biji ganja. Seluruh tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polda Lampung. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang narkotika. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan.